Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Setiap keputusan dan tindakan kita Selalu ada konsekuensi dalam hidup kita Demikian juga ketika kita mengikut Tuhan Yesus Ada konsekuensi yang harus kita bayar dalam hidup kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu Oleh karena itu, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu Saudara berapa banyak orang Kristen sampai hari ini Masih terheran-heran Mengapa Ia sebagai orang Kristen harus menghadapi Segala macam kesulitan Bahkan penderitaan Di dalam menghidupi imannya Bukan saja itu Berapa banyak orang Kristen bersikap Dan bertindak Seakan-akan dunia ini dapat bersahabat dengan berita Injil Sudara Tuhan Yesus mengatakan Di dalam Lukas pasal 14 ayat 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Bukan berarti bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus Maka kita harus menjadi orang miskin Namun kalimat itu menunjukkan bahwa Segala-galanya menjadi tidak berarti Jikalau kita tanpa Yesus Ketika saudara mengalami konsekuensi karena ikut Tuhan Yesus Berbahagialah saudara Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada kita Sedang mari kita membaca Yeremia 37 Ayat 11 Sampai dengan 21 Ketika tentara orang kastim itu telah angkat kaki dari Yerusalem Oleh karena takut kepada tentara Fir'aun Maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem Untuk pergi ke daerah Benyamin Dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan Di antara kaum keluarga Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin Maka di sana ada seorang kepala jaga Yang bernama Yerria bin Selemiah bin Hananya Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak Engkau mau menyeberang kepada orang kastim Dan sekalipun Yeremia menjawab itu bohong Aku tidak hendak menyeberang kepada orang kastim Tetapi Yerria tidak mendengarkan Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan Rumah panitera Yonatan itu Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu Dan lama Yeremia tinggal di sana Pada suatu kali Raja Sedekiah menyuruh orang mengambil dia Lalu dengan diam-diam bertanyalah Raja di istananya kepadanya Adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia ada Lagi katanya bunyinya Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel Kemudian berkata Yeremia kepada Raja Sedekiah Apakah dosa yang ku perbuat kepadamu Kepada pegawai-pegawai mu dan kepada bangsa ini Sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara Dimanakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu Bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini Sekarang dengarkanlah hai Tuhan ku Raja Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu Janganlah kembalikan aku ke rumah Panitra Yonatan Nanti aku mati di sana Raja Sedekiah memberi perintah Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan Dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti Dari jalan tukang roti Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Nabi Yeremia telah mengalami konsekuensi Dari seorang yang memberitakan dan melakukan firman Tuhan Berita yang ia sampaikan Membuat dia disalah mengerti Dengan tuduhan bahwa ia pro kepada Babel Atau sebagai mata-mata Babel Dan hal ini mengganggu Juga urusan-urusan domestik dari Yeremia Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama Harga yang harus kita bayar di dalam ikut Yesus Membuat kita tidak dapat mengikut dia dengan setia Jikalau kita tidak mengasih dia lebih daripada yang lain Sudara firman Tuhan mengatakan Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem Oleh karena takut kepada tentara Fir'aun Maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin Dengan maksud mengurus disana pembagian warisan Di antara kaum keluarga Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin Maka disana ada seorang kepala jaga yang bernama Yerria bin Selemiah bin Hananya Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim Dan sekalipun Yeremia menjawab Itu bohong aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim Tetapi Yerria tidak mendengarkan Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan Rumah panitra Yonatan itu Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu Dan lama Yeremia tinggal disana Sudara yang dikasih oleh Tuhan Sesungguhnya Nabi Yeremia Hendak mengurus Hal-hal yang terskait dengan urusan keluarga Namun sudara Dia disalah mengerti Karena orang-orang berpikir Yeremia itu adalah pro kepada Babel Sehingga mereka menganggap bahwa Yeremia adalah mata-mata dari Babel Sehingga sudara-sudara karena Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan Terkait dengan Yehuda harus tunduk kepada Babel Maka sudara Yeremia pun harus mengalami konsekuensi Dia dibuang ke dalam penjara Yang tidak nyaman tentunya Karena dimasukkan ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Yeremia mau kerjakan Terkait dengan urusannya dengan keluarganya Dia tidak dapat kerjakan Karena berita yang dia sampaikan Sudara itulah harga yang dia harus bayar dalam kehidupannya Sudara sebagai orang percaya Kita yang mengikutkan Yesus Maka ada harga yang harus kita bayar Sudara jika kita tidak mengasih dia lebih daripada yang lain Maka kita akan menghadapi segala kesulitan demi kesulitan Dan mungkin sudara Kita tidak bisa setia di dalam mengikut dia Sudara Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 14-26 demikian Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Sudara Tuhan sudah mengatakan seperti itu Bukan berarti bahwa Orang percaya harus membenci keluarganya Tapi maksud Tuhan Yesus adalah Jikalau kita Tidak mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain Maka konsekuensi Dan harga yang harus kita bayar Kita mungkin tidak mampu menanggungnya Karena Kita tidak sepenuh hati Untuk ikut Tuhan Yesus Oleh karena itu, Sudara yang kasih di dalam Tuhan Ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kita pasti tidak ada kekuatan jikalau kita mengandalkan diri kita sendiri Tetapi Sudara Alkitab mengatakan Marilah kita pandang kepada Yesus Yang rela menderita bagi kita Supaya kita yang binasa Diselamatkannya Diselamatkannya Kita menerima anugerahnya Sudara Ingatlah kasih yang begitu besar kepada kita Sudara itulah yang memampukan kita Untuk mengasihi dia Lebih daripada yang lain Yang kedua Sebagai orang percaya Kita patut menyampaikan firman Tuhan Sebagaimana adanya Tanpa dipengaruhi oleh kepada siapa kita bicara Atau dalam situasi dan kondisi seperti apa Sudara firman Tuhan berkata demikian Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu Dan lama Yeremia tinggal di sana Pada suatu kali Raja Sedekiah menyuruh orang mengambil dia Lalu dengan diam-diam bertanyalah Raja di istananya kepadanya Adakah datang firman dari Tuhan Jawab Yeremia Ada Lagi katanya Bunyinya Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel Sudara Raja Sedekiah Memanggil Yeremia Yang berada Di dalam tahanan Yang tidak nyaman itu Dan Raja Sedekiah bertanya Apakah ada firman Tuhan Kemungkinan Maksud Raja Sedekiah adalah Supaya Nabi Yeremia itu kapok Dengan berita bahwa Yehuda Akan jatuh ke dalam tangan Babel Dan Mungkin juga Raja Sedekiah Ingin memberikan kesan kepada Yeremia Jikalau Berita firman Tuhan itu berubah Raja Sedekiah dapat membebaskan dia Namun sudara Apa yang Yeremia katakan Kepada Raja Sedekiah Sudara Dia katakan Engkau akan diserahkan Kedalam tangan Raja Babel Sudara Bagi Yeremia Firman Tuhan Adalah firman Tuhan Dia tidak dapat mengubahnya Karena dia adalah Seorang hamba Seorang hamba Hanya patut melakukan Apa yang Tuhannya suruh Sehingga sudara Ketika Tuhan Belum mengubah Firmannya Yeremia Mengatakan Sebagaimana adanya Meskipun Dia sedang menghadapi Situasi Yang sepertinya Ketika dia bisa mengubahnya Itu menguntungkan dirinya sendiri Namun dia tidak berbuat demikian Sudara yang kasih dalam Tuhan Rasul Paulus Pernah meminta Supaya jemaat Mendoakan dia Agar dia bisa Menyampai firman Allah Sebagai mana adanya Kepada orang-orang Di sekitarnya Sudara yang kasih dalam Tuhan Sebagai orang percaya Kita hidup Di tengah-tengah dunia Yang plural Di tengah-tengah dunia Yang berbeda-beda Orang-orang kita hadapi Sudara bagaimanakah Kita hidup Sebagai orang percaya Bagaimanakah kita Menyampaikan pesan Firman Tuhan Kepada Orang-orang di sekitar kita Yang berbeda-beda itu Sudara Sesungguhnya Sebagai orang percaya Kita harus setia Kepada firman Allah Sebagaimana adanya Untuk kita sampaikan Sebagaimana adanya Tentu Kita menyampaikan Dengan rendah hati Dengan bijaksana Tetapi Dengan isi yang sama Kepada Zaman ini Sudara Semua itu Kita lakukan Supaya Banyak orang Boleh mengenal Tuhan Boleh mengenal Injil Sehingga mereka pun Di dalam anugerah Tuhan Mereka boleh menerima Keselamatan Yang dari Tuhan kita Yesus Kristus Mari sudara Kita sebagai orang percaya Kita menyatakan Terang itu Di tengah-tengah dunia ini Yaitu terang firman Allah Yang menyampaikan Kebenaran Allah Di dalam dunia ini Meskipun Di tengah-tengah Masyarakat Yang majemuk Mari kita berdoa Bapak surga Bapak surga terima kasih Untuk firman Tuhan Biara engkau Memberkati firmanmu Dan menolong kami Supaya kami punya tekad Agar kami boleh hidup Di dalam melakukan Kendak Tuhan Supaya kami taat Kepada engkau Dan kami menjadi Pemberita-pemberita Injil yang setia Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton